Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel English Academy Youtube Oke, first of all, let me introduce myself. My name is Cynthia Septinaria. People call me Miss Cynthia. Oke, perkenalkan nama saya Cynthia Septinaria dan biasanya orang-orang menganggil saya Miss Cynthia. Oke, so for today we are going to learn about vegetables. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nama-nama sayuran di dalam bahasa Inggris. Apa saja ya nama-nama sayuran di dalam bahasa Inggris. Do you like vegetables? Do you like to eat vegetables? Ada yang suka makan sayuran? Yes, vegetables are plants that consume by human as food. Jadi, sayuran itu adalah tanaman atau tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia dan juga animals, hewan itu sebagai makanan. Oke, and then vegetables are play important role in our body because vegetables contains vitamins and then it's very important to our body. Jadi, sayuran itu sangat penting di dalam pertumbuhan ataupun perkembangan tubuh kita atau menjaga kita agar tetap sehat. Kenapa? Karena sayuran itu mengandung banyak sekali vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, so do you know some vegetables that contain vitamins maybe A? Do you know the vegetables that contain vitamin A? Yes, that's right. Carrots. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya carrots itu sayuran apa ya? Ada yang tahu? Ya, sayuran yang bernama wortel. Oke, nah kalau wortel, do you know the color of wortel? Oh, I mean in English it's carrots. Yes, orange. Yes. Oke, do you like carrots? Do you like carrots? Oke, good. Jadi, memakan sayuran itu sangat penting. Contohnya tadi ada yang mengandung vitamin A, apa tadi? Ya, wortel. Wortel tadi berwarna orange. Benar sekali ya. Oke, so we should eat vegetables besides meat or chicken or the others like egg. Nah, jadi selain kita makan makanan yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan lainnya, kita juga membutuhkan sayuran nih, agar nutrisi yang didapatkan oleh tubuh kita itu seimbang. Oke, now let's see some vegetables. Oke, and then for vegetables, which part of plants, as I said before, that vegetables is plants. Jadi tadi dibilangin sebelumnya sama misi belia, kalau sayuran itu dari tubuh-tumbuhan. Kira-kira bagian tumbuhan itu apa saja sih yang dijadikan makanan atau sayur itu dari bagian tumbuhan yang mana? Oke, maybe all the people know part of plants. Guys, mungkin setiap orang sudah tahu nih apa saja bagian-bagian dari tanaman. Nih, contohnya ada yang namanya roots. Bagian apa tuh roots? Yes, roots itu akar. Do you know the name root vegetables atau sayuran yang dimakan itu bagian akarnya? Oke, do you know some examples? Terima kasih telah menonton!